Ekonomi Filipina melesat 7,4 persen secara tahunan di kuartal kedua tahun 2022. Ini merupakan pertumbuhan di kuartal kelima secara beruntun, namun merupakan yang terendah sejak kuartal ketiga 2021. Meski terbilang tinggi, namun angka tersebut melambat dibandingkan kuartal pertama tahun 2022 yang mencapai 8,2 persen. Dan bahkan jauh lebih rendah dari perkiraan konsensus yang mengekspektasikan pertumbuhan 8,6 persen. Perlambatan ini terjadi seiring menurunnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga menjadi hanya 8,6 persen dari 10 persen di kuartal pertama tahun ini. Sebaliknya, investasi dan belanja pemerintah justru pertumbuhannya meningkat, di mana masing-masing jadi 13,2 persen dan 11,1 persen dari sebelumnya 11,8 persen dan 3,6 persen di kuartal pertama tahun ini.